Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi di channel Samudai Tawa untuk hari ini teman-teman spesial kami akan memberikan informasi mengenai dunia peterlatan khususnya pejantan baru kami yang baru teman-teman pendatang baru tapi masih belum 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 pejantan alias masih muda jadi kali ini kami akan memperkenalkan pendatang baru calon pejantan masih jemoko untuk materi kaminya seperti apa bisa ditonton videonya sampai habis termasuknya karena ter spesial kali ini kami kemarin mendatangkan pejantan muda masih usia tujuh bulanan untuk materi kambingnya seperti ini bisa diperhatikan bener-bener ini sudah saya keluarkan di luar kandang pola warna bagus dengan artinya pola warna kepala hitam plus kaki-kaki juga ada warna hitamnya ekor pun juga tegak ini masih baru usia tujuh bulanan untuk tinggi badan kisaran 80 cm untuk lurinya kemarin dari data yang saya dapatkan kemarin ini masih cucu timbong jadi masih labas mesinnya jadi masih cucu timbong untuk lurinya masih labas juga hati selain Luri Sawonggalih Mister Bejo Jagat Satrio ataupun labas sendiri memang sangat banyak sekali keturunan-keturunannya jadi kali ini ini di jalur dari labas memang di jalur timbong ini masih Luri labas jadi untuk motif-motif ada kepala memang lumayan bagus untuk kepalanya untuk parameternya seperti ini dagu tebal kepalanya cembung telinga pun juga sangat lentur kaki ada hitamnya kaki belakang pun juga ada hitamnya Nah untuk teman-teman semuanya mungkin yang masih belum mengetahui Jemoko atau Jemoko Jemoko mungkin sudah meranah masuk luwesan termasuknya jadi bukan kelas ekonomisan melainkan sudah masuk tanah luwesan untuk kambing PE itu sendiri sangat banyak sekali varian-variannya mau mulai dari kelas ekonomis luwesan beding kontes kelas kontes itu sangat banyak sekali khususnya yang teman-teman kita semuanya yang masih belum paham belum memahami kriteria atau varian dari kambing PE ada juga yang kambing PE khusus susu jadi setiap hari diperah susunya seperti itu jadi untuk pada kali ini yaitu kami memperkenalkan pendatang baru kami kambing yang baru datang masih Jemoko nah ini kemarin saya mendatangkan ya Alhamdulillah ini kemarin tidak terlalu mahal teman-teman jadi kemarin ini saya mendatangkan tidak terlalu mahal bagi saya ini kemarin kena 12 juta jadi untuk Jemoko yang baru ini kemarin saya mendatangkan dengan harga 12 juta setelah negosiasi akhirnya deal 12 juta Alhamdulillah mendapatkan bibit Jemoko kepala hitam plus masih di jalur labas nah mudah-mudahan saja nanti di dikandang kami tambah sehat seperti itu dan sesuai yang diharapkan besarnya karena untuk materi kali ini mungkin kedepannya saya prioritaskan dulu saya 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 rawat maksimal dulu biar badannya isi atau mungkin badannya biar lebih bagus dilihat ini sudah masih belum terlalu gemuk masih agak kurus karena baru saja mungkin nyapai usia baru melangkah enam tujuh bulan mungkin tua-tuanya tujuh bulan jalan jadi materi baru kami di kandang Samudera Itawa kaki depan dua-duanya ada hitamnya seperti ini kaki depan tinggal dimaksimalkan untuk perawatan karena untuk materi kepala telinga postur ekor rewas bulu ini Insya Allah lumayan bagus cuman untuk bulu badan belum terlalu kelihatan untuk bulu badan maksudnya belum model maksudnya bukan model jenis ribu mungkin untuk bulu badannya tapi kalau untuk bulu berewas kelihatan bagus kelihatan tebal sepertinya tinggal memaksimalkan perawatan biar gemuk seperti itu nanti kalau sudah gemuk mungkin kepala pun jadi tambah cembung tambah bagus tambah ganteng maksudnya jadi untuk teman-teman semuanya kalau kambing itu kurus jelas kepalanya itu kadang-kadang kurang begitu bagus kurang nonong seperti itu tapi kalau kambingnya gemuk maksimal biasanya kepala itu tambah bagus tambah nonong seperti itu karena isi tidak kering kepala itu tidak kering tidak garing maksudnya sebelumnya kemarin kami juga mendatangkan pejantan muda anak dari kertas joyo usia 17 bulan kali ini kami mendatang lagi pejantan baru masih gemukoh usia 7 bulan jalan untuk teman-teman semuanya yang jelas kalau kita mencari kambing spek jemukoh atau mungkin meg speknya seperti ini lewesan itu memang kadang-kadang tidak sulit teman-teman eh maksudnya tidak gampang kita harus telaten harus sabar kita sendiri pun kalau mungkin menyilangkan sendiri hasilnya kita kadang-kadang tidak seperti ini kadang-kadang setidak seperti ini kecuali kita punya bahan bibit bahan induan bagus pejantan bagus mungkin tidak sulit untuk mencetak kambing-kambing seperti ini tapi kalau kita tidak memiliki bahan pejantan atau bahan induan yang bagus mungkin saja memang agak sulit jadi kita mungkin bisa alternatif mencari bibit bahan materi seperti ini nanti bisa kita kembangkan kita fungsikan dibuat pejantan nanti kita ambil anak-anaknya seperti itu contohnya yang ada di depan saya ini yang jelas kambing ini saya datangkan semata-mata untuk pejantan di kandang yang jelas utamanya pejantan di kandang nanti bila mana bisa maksimal artinya perawatannya maksimal kambingnya tambah bagus mungkin saja bisa dibawa ke kontes seperti itu kalau memang dirawat enak ataupun rawatannya bisa maksimal perkembangannya pun bisa maksimal nanti bisa dibawa ke kontes ini ini masih kelas C awal karena usia tinggi badan 80 jadi kelas D sudah lewat kalau misalnya tinggi badan 78 mungkin bisa dibawa ke kelas D jantan tapi berhubung kambing ini sudah 80 cm tinggi badannya jadi ini C awal kelas C awal jadi sangat kecil kalau untuk kelas C awal masih kurang besar nanti kalau sudah C maksimal mungkin usia satu tahun seperti itu bisa dibawa ke kontes mungkin seperti itu kalau dengan catatan kambingnya harus maksimal perawatan maksimal hasilnya pun juga harus maksimal nanti kalau belum maksimal itu pun juga masih belum cukup kalau kita bawa kontes mungkin bisa kurang bagus seperti itu jadi untuk kambingnya mungkin kurang begitu bagus dilihat daya tariknya beda kalau untuk kita membahas masalah kontes yang jelas semuanya memang harus benar-benar ekstra maksimal dari mulai spek kambing tentunya materi-materi kambing yang harus diutamakan terakhir mungkin finishing yaitu pemasangan masnya finishing perawatan perawatan memang harus benar-benar maksimal kalau kita semuanya ingin membawa kambing kita ke palagen kontes ini nanti mungkin kita carikan nama dulu jadi kita carikan nama yang sesuai dengan kambingnya ini lebih dekat kepalanya seperti ini untuk ekor sangat tegak kaki-kaki juga ada hitamnya dan ini kemarin kalau jelas lah masih masih luri labas anak tunggal dari satu saudara teman-teman jadi saudaranya bukan dua ekor maksudnya saudaranya tidak dua ekor kemarin melainkan satu ekor mudah-mudahan saja nanti tambah bagus seperti itu terutama sesuai yang kita harapkan sesuai yang saya harapkan dan untuk sementara yang jelas untuk jemokok ini masih belum saya keluarkan dulu alias belum dijual teman-teman kemarin pun juga sudah ada yang ngasih untung 3 juta jadi kemarin sudah ada yang datang ngasih untung 3 juta karena saya mendapatkan ini dengan harga 12 juta ada yang ngasih ada yang sudah nawar 15 juta tapi belum saya buka harga tapi masih saya pertahankan dulu pernah walaupun dengan pernah 15 juta tapi yang jelas ini masih belum saya keluarkan yang jelas intinya masih saya pertahankan biar lebih maksimal dulu untuk perkembangan kambingnya karena masih sangat muda karena usia masih 7 bulanan nah ekornya seperti ini ekor tegak mungkin seperti itu teman-teman untuk informasi kali ini mengenai pendatang baru di Kandang Samudera Itawa yang masih jemokok mudah-mudahan saja bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya khususnya yang masih pemula yang belum memahami atau mengetahui materi spek jemokok luwesan bisa diamati benar-benar jadi bisa diamati benar-benar untuk materi kambingnya yang jelas kemarin ini kami mendatang dengan harga 12 juta penawaran memang sudah ada 15 juta cuman masih belum saya jual saya pertahankan dulu untuk kambing ini yang masih jemokok ini jadi mungkin sekian dulu informasi dari kami hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih